Ketika ananda kita itu didiagnoksa autisme, hal pertama yang kita lakukan yaitu belajar mengenai autisme Lalu ada yang bertanya, ayah wise gimana sih cara terefektif kita itu belajar tentang autisme Jika berhubungan dengan yang namanya belajar, itu saya mengutip trikon asas Kihajar Dewantara Kon yang pertama itu continue, kita belajarnya terus menerus gitu loh Kon yang kedua itu konvergen, kita belajarnya dari segala macam sumber Dari si A, si B, si C, si D, kita ambil dari berbagai macam sumber Kon yang ketiga yaitu konsentris Walaupun kita ngambil dari berbagai macam sumber, tetap kita harus menyesuaikan dengan keadaan ananda kita Kendati demikian yang jadi masalah ini ayah bunda Kita itu ketika menerapi anak autisme itu, kita itu seperti kejar-kejaran dengan waktu Ada barometer tumbuh kembang yang jadi patokan kita Karena kita umurnya semakin bertambah, semakin agak sulit ngejarnya gitu Untuk belajar autisme di diary wise, itu saya sarankan jangan tonton diary wise semua Mungkin saya konten kreator pertama yang bilang jangan tonton video saya semua Ngabisin waktu ayah bunda Saya memiliki alternatif lain yang lebih efektif Hemat kuota yang jelas ya Bunda bisa menekan tombol gabung lalu hubungi saya Jelaskan ke saya ananda bunda itu keadaannya seperti apa Diagnoksanya seperti apa, keadaannya seperti apa Bagaimana cara rapinya Nanti saya sebagai kawan, saya akan memberikan masukan-masukan Mungkin itu saja dari saya ayah bunda Terima kasih Terima kasih